Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereview berbagai bahan yang kita peroleh dari bab 9 sampai bab 14 dari buku Loudon & Loudon, Management Information Systems, Managing the Digital Firm. Yang pertama itu bab 9 tentang pencapaian customer intimacy, kedekatan dengan konsumen, dan kesempurnaan pengelolaan operasional perusahaan. Jadi yang pertama kita perlu ingat bahwa yang namanya enterprise systems itu satu sistem yang mengintegrasikan berbagai modul yang mencakup berbagai divisi dalam perusahaan dan mencakup berbagai proses-proses bisnis. Jadi ini sistem yang integratif yang menggabungkan berbagai sistem dan berbagai divisi yang ada dan disatukan di dalam suatu database yang tersentral. Misalkan di sini kita melihat ada divisi marketing, divisi keuangan, pemasaran, SDM, dan produksi. Itu masing-masing punya sistem yang berbeda-beda dan fungsi sistem yang berbeda-beda, tapi semua disatukan jadi satu. Kemudian yang berikut kita juga sudah bahas mengenai supply chain dan supply chain management system. Nah supply chain itu ada di sini, jadi pemasok kita, pemasok suatu perusahaan, itu bisa ada yang tier one atau pemasok tingkat satu, tingkat dua, tingkat ketiga. Setelahnya ada distributor, ada retailer, ada pelanggan. Ada yang sebelum perusahaan itu namanya upstream, setelahnya itu downstream. Dan yang namanya supply chain management system itu harapannya bisa melingkupi semuanya. Semua komponen yang ada dalam suatu rantai pasokan terlingkupi semua. Dan manfaatnya apa? Di antaranya yaitu menghindari yang namanya ball whip effect. Ball whip effect itu ibaratnya kita membawa cambuk, pada pangkal cambuk geraknya enggak banyak, tapi pada ujung cambuk geraknya akan luar biasa besar. Nah ini terkait dengan, ini demand, demand atau permintaan dari konsumen, dan ini terkait dengan berapa jumlah barang yang harus disediakan. Kalau ada ketidakpastian tentang permintaan dari konsumen yang kecil, di belakangnya itu akan ada backup pencadangan stok yang jumlahnya lebih besar. Sehingga pada tingkatan suppliernya supplier, itu nanti cadangan bahan bakunya jadi harus besar sekali, dan itu tidak efisien. Dengan memberikan supply chain management system, maka ketidakpastian ini bisa dipangkas, sehingga inefisiensinya juga bisa dipangkas. Kemudian ada yang berikutnya, ada customer relationship management system, yaitu satu sistem yang berusaha mengintegrasikan data konsumen dari seluruh perusahaan. Karena konsumen itu mungkin pernah berhubungan dengan bagian penjualan, bagian pemasaran, bagian keuangan, mungkin juga dengan bagian produksi untuk pesan barang. Nah kalau sistem itu masih terpisah-pisah, perusahaan tidak bisa paham mengenai konsumennya, karena sudut pandangnya satu konsumen ini dari keuangan, kemudian dilihat juga secara terpisah dari sisi pemesanan, dan seterusnya. Makanya harus dijadikan satu, sehingga ada pandangan yang sama tentang konsumen itu. Pandangan atau profil suatu konsumen, suatu pelanggan, itu terkait juga profil pembelian dia, terkait juga tentang profil marketing yang pernah dilakukan untuk pelanggan tersebut. Juga layanan-layanan lain yang pernah diberikan pada pelanggan tersebut. Sehingga kita bisa merespon pelanggan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau digabungkan semua profil pelanggan, itu nanti berarti kita akan bisa punya gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi pemasaran barang kita, mengenai penerimaan barang kita di pasar. Yang berikutnya, chapter 10, bab 10 tentang e-commerce. Kita tentu tahu bahwa e-commerce itu dimilai dari penggunaan internet, dan adanya website, dan sampai sekarang itu perkembangannya luar biasa besar. Yang paling baru dari sisi e-commerce itu ada social commerce, pakai teknologi media sosial, ada juga mobile commerce, dan seterusnya. Kemudian ada delapan ciri khas dari penggunaan internet, dari internet yang bisa digunakan sebagai sarana untuk berjualan, yaitu obikwiti, dia itu ada di mana-mana, dia itu bisa menjangkau kemanapun, bahkan ke puncak gunung di daerah yang terpincil pun bisa terjangkau, itu standarnya universal, karena semua orang pakai browser apapun bisa mengakses website yang sama misalnya. Dia itu kaya medianya, bisa masukkan teks, bisa juga gambar, suara, bahkan video pun bisa dimasukkan, dikirimkan, disebarkan lewat internet. Ada interaksi yang tinggi antara pengguna dengan suatu website atau suatu aplikasi yang dimiliki oleh penyedia e-commerce. Information density ini terkait kepadatan informasi yang bisa dikirimkan kepada pengguna, dan sebaliknya informasi yang dikirimkan itu bisa bersifat personal, kostumisasi. Kalau kita ingat ada iklan yang dikirimkan ke kita, iklannya kan selalu sesuai dengan yang pernah kita cari pada situs tertentu misalnya. Nah ini setiap pengguna internet diberikan pesan yang bisa jadi berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan ada teknologi sosial yang sekarang semakin berkembang. Nah apa manfaat penggunaan internet di pasar? Yaitu mengurangi asimetri, yaitu semua orang sekarang punya informasi yang sama. Kalau Anda berhubungan dengan penjual tertentu harganya sekian, Anda bisa cari dari penjual lain harganya kok lebih murah atau malah lebih mahal. Itu sekarang semua transparan, semua terbuka informasi mudah dicari. Ada lebih fleksibel dan seterusnya. Dan yang akan kita lihat juga tentang efek disintermediasi. Yaitu hilangnya perantara dari manufaktur, dari perusahaan ke pelanggan atau pembeli. Dan adanya perantara ini, hilangnya perantara menyebabkan harga juga semakin murah. Dari 48,5 dolar untuk harga sweater menjadi 20,45 dolar. Jadi lebih dari separohnya. Biaya yang hilang sehingga konsumen dapat harga yang lebih murah. Untuk e-commerce juga ada yang namanya digital goods, yang sebetulnya lebih mudah disalurkan dan dijual lewat e-commerce, yaitu barang-barang yang bersifat digital, seperti musik, video, koran, aplikasi atau software, dan seterusnya. Itu juga tentu lebih mudah lagi untuk dijual melalui e-commerce, karena sifatnya mudah sekali untuk dikopi, dan biaya untuk perbanyaannya itu sangat murah, bahkan menekati nol. Sehingga nilai keuntungannya juga bisa lebih tinggi. Kemudian kita perlu lihat juga ada tiga jenis e-commerce, yaitu business to consumer, yaitu perusahaan langsung jual ke konsumen. Seperti penerbit misalkan menjual buku langsung ke konsumen. Atau business to business, suatu perusahaan menjual lagi ke perusahaan yang lain. Tingkatannya ini korporat. Atau consumer ke consumer, orang yang punya barang bekas yang ingin dijual, nanti dijual lewat situs, nanti langsung bisa berhubungan dengan pembeli. Ada juga yang membagi berdasarkan platform yang digunakan. Misalkan ada mobile commerce, e-commerce. Itu juga bisa jadi kategori. Kemudian yang berikutnya kita akan bicara lebih lanjut tentang bagaimana sistem informasi bisa meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan. Nah di sini kita bisa melihat ada tiga tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen bawah, operasional, middle, sama senior. Masing-masing dari mereka mengambil jenis keputusan yang berbeda-beda. Kalau keputusan yang sifatnya operasional, yang dilakukan sehari-hari seringkali oleh manajer paling bawah, itu sifatnya structured. Keputusan yang terstruktur, ada rumusnya, ada contoh di sebelah kanan ini. Kemudian manajemen tingkat menengah, yaitu misalkan kepala divisi misalkan. Kalau tadi operasional itu seperti mandor atau supervisor. Ini kepala divisi, itu keputusan yang tidak hanya bisa menggunakan rumus, tapi ada juga yang tidak bisa dirumuskan, sehingga namanya semi-structured. Keputusannya misalkan untuk perencanaan, pembuatan rencana pemasaran misalkan. Kemudian untuk senior manajemen, ini keputusannya sifatnya kan lebih strategis. Tidak ada rumusnya, enak sekali kalau ada strategi yang dibuat berdasarkan rumus. Mungkin di tingkat bawahnya ada rumus yang digunakan, tapi lantas keputusan akhirnya itu sifatnya unstructured. Untuk itu, maka setiap tingkatan ini ada sistem informasi yang berbeda-beda yang akan dibantu. Kalau untuk yang bawah ini ada TPS atau MIS. Kalau middle management bisa pakai MIS atau DSS. Kalau yang atas ini pakai ESS, transaction processing system di sini. Ini management information system atau decision support system. Dan yang atas itu executive support system. Kemudian ini ada beberapa langkah di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, menggalang informasi dulu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian mencari solusi untuk pemencahan masalah yang dihadapi oleh organisasi. Kemudian memilih solusi mana yang paling bagus dan menjalankan solusi tersebut. Dan pada tiap tahapan tentunya bisa balik ke fase sebelumnya. Kemudian untuk pengambilan keputusan, kita bisa melihat ada berbagai komponen yang mendukung. Yang pertama ini komponen penggalangan data dari lingkungan bisnis dari berbagai sumber. Kemudian ada juga infrastruktur untuk pengelolaan intelligent business, yaitu misalkan mengenai database, data warehouse itu kumpulan data yang sumbernya macam-macam dijadikan satu dalam satu data warehouse. Kalau data mart ini sudah dipisah-pisah menjadi beberapa kepentingan. Kepentingan dari data warehouse ini dipisah kalau untuk mengetahui tentang kondisi konsumen, ada data mart sendiri. Kalau mengetahui tentang kondisi produksi, ada data mart tersendiri. Kemudian ada perangkat untuk melakukan analisis, pakai statistik, pakai data mining itu penggalian data, di-zoom in terus misalkan ke dalam database-nya. Online analytical processing itu untuk seperti kubus rubrik itu melihat data dari berbagai dimensi dan bisa diputar-putar. Tidak hanya tiga dimensi, bisa saja sepuluh dimensi misalkan. Dan bisa dicari aspek atau perspektif yang paling pas. Dan bisa juga untuk membuat laporan produksi. Tentunya terkait dengan strategi bisnis juga. Maka lantas muncul berbagai jenis sistem informasi, seperti MIS, DSS, ini Executive Information System atau ESS, dan ditampilkan dalam user interface, dalam bentuk bisa laporan, bisa dashboard, dashboard itu seperti grafik-grafik itu, ada scorecard, ada penilaian-penilaian, ada bisa menggunakan desktop maupun mobile, maupun lewat portal web ataupun sosial media diseminasinya. Dan di sini kita bisa melihat berbagai pengguna. Ada pengguna yang biasa, dari business intelligence, intelligence business. Pengguna biasa itu mulai dari konsumen, karyawan, sampai manager. Ada power users, itu pengembangnya, atau analis bisnisnya, atau pemodel untuk pengambilan keputusan. Ini berbagai kapabilitas yang bisa dijalankan oleh sistem intelligent business. Ada istilah juga big data, big data analytics. Nah, big data itu kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar sekali, yang terkumpul tidak hanya di-input data oleh karyawan ya. Kalau hanya di-input data oleh karyawan tentang data konsumen yang datang, tentang pembeli, itu masih kecil datanya, belum sampai big data, tidak masif datanya. Tapi ini jumlahnya luar biasa besar yang dikumpulkan dari medsos, yang dikumpulkan secara online, atau ketika orang klik di internet mencari sesuatu, searching, itu dikumpulkan, satu menitnya mungkin bisa dapat jutaan data yang masuk. Itu masifnya seperti itu. Dia bisa membantu perusahaan untuk mengenali konsumennya, misalkan. Atau juga bisa digunakan untuk pengelolaan smart city, di mana banyak internet of things, sensor-sensor yang digunakan untuk mengelola kota tersebut. Ada juga analitika atau analisis berdasarkan lokasi. Karena setiap orang sekarang bawa HP, ada GPS-nya, kita bisa melihat orang tersebut ada di mana. Jadi kalau suatu ketika Anda datang ke suatu tempat, nanti itu sudah sebetulnya terekam di Google Map, misalkan. Dan kita bisa melihat di Google Map, kita terakhir datang ke situ itu berapa waktu yang lalu, misalkan. Dan rute yang kita ambil bagaimana, yaitu location analytics contohnya. Ada juga GIS, ini juga terkait lokasi, tapi asumsinya semua data itu ada lokasi sumber datanya. Nanti akan dipetakan dan bisa banyak sekali manfaatnya. Nah, misalkan untuk menentukan lokasi perusahaan yang paling tepat ada di mana. Sebaiknya di kota mana, atau misalkan posisi toko yang paling tepat pada jalan apa, nomor berapa. Misalkan kalau perlu seperti itu, berdasarkan konsumennya, berdasarkan kedekatan dengan jalan raya, dengan jalur transportasi publik, dan sebagainya. Kemudian tentang decision support system. Nah, sekali lagi DSS, ini digunakan untuk pengambilan keputusan yang semi-structured, yang tidak sepenuhnya terstruktur. Maka dia pakai model matematis, model analitis, atau misalkan pakai analisis what if, bila ini terjadi, maka itu, bila ini kita lakukan, maka itu akan terjadi. Bila kita lakukan hal yang lain, maka konsekuensinya berbeda lagi. Atau sensitivity analysis, seberapa sensitif sesuatu terhadap perubahan yang ada, dan sebagainya. Kalau DSS tadi digunakan untuk tingkatan manajemen menengah, MIS juga untuk menengah. Kalau ESS, exclusive support system, ini untuk manajemen paling atas. CEO, direktur utama misalkan, atau direktur pemasaran utama. Nah, ini banyak sekali yang bisa digunakan, dan dia selain digunakan untuk menilai kinerja perusahaan serak seluruhan, juga untuk mengambil keputusan strategis, juga untuk merencanakan langkah di masa depan. Bentuknya bisa untuk forecasting misalnya. Berikutnya, ini tentang pengembangan sistem informasi. Kita lihat di sini, sesuatu itu selalu ada manfaat yang diperoleh, dan resiko. Semakin besar manfaat yang diharapkan, resikonya biasanya semakin besar. Tapi kalau resiko yang akan diambil rendah, biasanya manfaatnya kecil. Seperti ini, otomatisasi. Tapi kalau otomatisasi ini sekedar bahwa suatu proses kerja menggunakan komputer. Prosesnya tetap sama, tapi pakai komputer. Tidak ada yang menolak, karena akan terbantu, semua orang merasa terbantu dengan sistem itu. Kalau rasionalisasi, rasionalisasi itu lebih kepemangkasan proses kerja. Hal-hal yang dianggap berulang-ulang, tidak diperlukan, dihapus saja. Manfaatnya tentu lebih besar, tapi resikonya juga akan lebih besar. Redesign ini misalkan pola model bisnisnya, cara perusahaan mendapatkan uang misalkan, itu berubah. Itu redesign, tentunya resikonya besar, karena banyak orang yang mungkin akan merasa tergeser barangnya. Tapi manfaatnya seringkali juga lebih besar. Kemudian kita juga perlu mengetahui mengenai proses atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan pengembangan suatu sistem. Yang pertama, ketika mau mengembangkan sistem, ada analisis sistem, analisis terhadap kebutuhan perusahaan. Masalah perusahaan apa, pemacahannya bagaimana, lantas untuk memberikan kemencahan itu, apa informasi yang dibutuhkan. Kemudian hasil analisis itu akan dilakukan desain untuk sistemnya. Setelah didesain, dilakukan pemrograman, dites, apakah berjalan dengan baik apa enggak, kemudian dikonversi, dirubah dari sistem lama ke sistem yang baru, dan dilakukan perawatan rutin setelah sistem itu diimplementasikan, dijalankan. Nah ini ada beberapa hasil dari desain sistem. Desain itu luas cakupannya tentang output, input, tampilan layarnya, database, proses, prosedur yang manual pun, yang ada di luar komputer juga ada, bahkan sampai strategi untuk melakukan perubahan di perusahaan tersebut, bisa masuk ke dalam desain sistem. Nah ini kembali kita melihat secara ringkas langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam mengembangkan suatu sistem informasi. Kemudian tentunya ketika mendesain, kita harus mendesain apa yang dilakukan oleh sistem proses apa yang bisa dijalankan. Ini tergambarkan dalam kotak-kotak abu-abu ini, siapa saja yang menggunakan sistem atau entitas apa saja, kemudian juga database apa saja yang diperlukan. Nah ini tergambarkan dalam data flow diagram yang ada di hadapan kita. Kemudian juga kita sebagai katakanlah manager IT atau seseorang yang ditugaskan untuk memantau pengembangan sistem informasi, kita harus tahu apa saja sih yang bisa dilakukan untuk memperoleh sistem itu. Ada lima alternatif, misalkan pakai sistem SDLC, tadi ada langkah-langkah pengembangan sistem, itu semua diikuti semuanya, satu selesai baru diikuti berikutnya, itu yang traditional systems life cycle. Ada prototyping, ada modelnya dulu, contohnya dulu, contoh itu dicoba-coba terus sampai pengguna puas. Kalau pengguna puas nanti baru dibuatkan sistem yang betul-betul siap digunakan. End user development ini yang menggunakan langsung membuat sendiri sistemnya. Atau beli jadi application software package, atau kita gunakan online saja. Jadi ada sistem yang sudah online, kita tinggal langganan, kita tinggal dikasih username sama password, tinggal login, tinggal gunakan. Tidak perlu punya server, dan sebagainya. Selain itu ada beberapa cara pengembangan yang namanya rapid application development. Ini berbagai sistem kecil-kecil dibuat dalam waktu yang sangat singkat. Atau joint application design, ini kita mengumpulkan berbagai user, berbagai perspektif dari sistemnya, semua diminta memberikan pendapat untuk memperoleh analisis yang lebih cepat dan lebih baik tentang sistemnya. Ada agile development, ini proyek dibagi menjadi sub-proyek yang kecil dan dikerjakan secara bersama-sama kalau bisa. Ada juga pengembangan aplikasi mobile. Kemudian yang berikut, tentang pengelolaan proyek sistem. Ketika kita sudah memilih bagaimana mengembangkan yang paling tepat untuk perusahaan kita, maka kita harus mengelola sistemnya dan mengelola proyek pengembangan sistem. Dan ini sangat penting, karena ternyata sebagian besar kegagalan itu disebabkan oleh manajemen proyek yang kurang bagus. Dan permasalahan manajemen proyek itu seringkali 30-40 persen itu karena proyeknya itu lebih biaya yang ditetapkan misalkan, atau tidak bisa menjalankan tugas-tugas yang diharapkan dari sistem itu. Dan kita harus ingat, seperti halnya proyek apapun, kita selalu harus memilih apakah kita mengutamakan waktu, waktunya harus 3 bulan, tidak boleh lebih misalkan. Atau kita utamakan biayanya, tidak boleh lebih dari 100 juta rupiah. Atau kita utamakan cakupannya, mencakup fungsi-fungsi apa saja. Atau kualitasnya, tingkat kualitasnya, bakunya maksimal ada berapa persen, atau risiko yang akan dihadapi. Nah ini masing-masing kita harus menentukan mana prioritas pertama, mana prioritas kedua, mana yang kelima, dan sebagainya. Kemudian ada juga pandangan mengenai, kalau kita punya banyak usulan sistem informasi, kita harus memilih mana sistem yang ini, resikonya rendah, tapi manfaatnya tinggi. Nah ini yang harus dikembangkan, yang harus dihindari, itu yang resikonya tinggi dan manfaatnya rendah. Tapi yang proyek rutin, yang resikonya rendah, tapi manfaatnya rendah, ya juga tetap harus dijalankan, karena itu kebutuhan. Untuk mengelola proyek sistem, kita bisa pakai Genshart, untuk menentukan siapa yang melakukan apa, dan ada pekerjaan-pekerjaan di sini. Kita juga bisa menggunakan Perchart, untuk menunjukkan aliran. Aliran pekerjaan menentukan jalur kritis, jalur yang tidak boleh terganggu, tidak boleh tertunda. Nah ini semua perangkat yang bisa kita gunakan untuk manajemen proyek. Nah mudah-mudahan ini semakin mengerucutkan pengetahuan kita dan memberikan kita gambaran umum mengenai apa saja yang perlu kita ketahui terkait dengan sistem informasi manajemen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!